Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memberikan kita semua kemudahan, kelancaran, dan pemahaman dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan Amin Al-Fatiha 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 bacanya berulang-ulang ya supaya hafal sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat kalau sholat sendiri pahalanya cuma satu tapi kalau berjamaah minimal dua orang saja itu imam sama makmum saja satu itu sudah 27 derajat ayo pahami memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah hadis adalah perkataan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis merupakan sumber perdoman umat islam yang kedua setelah al-quran sholat merupakan rukun islam yang kelima oleh karena itu setiap orang setiap orang islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mengerjakan sholat sholat yang harus dikerjakan sehari semalam ada lima yaitu subuh luhur asar maghrib dan isya dalam hadis di atas rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umat islam untuk sholat berjamaah maaf ini sebelumnya sholat merupakan rukun islam yang rukun islam ada lima membaca dua kalimazah membaca dua kalimazah ada dua sholat tiga zakat empat puasa lima pergi haji berarti bukan yang kelima ya tapi yang kedua dua sholat dalam hadis sholat merupakan rukun islam yang kedua dalam hadis di atas rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umat islam untuk sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian maksudnya Allah akan menaikkan 27 derajat kemuliaan bagi yang melaksanakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian hanya mendapat pahala satu derajat saja yang dimaksud sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama sholat berjamaah boleh dikerjakan di masjid di langgar atau di rumah paling sedikitnya yaitu dua orang satu iman dan satu makna Anda pun melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah mu'akat artinya sunnah yang sangat dianjurkan atau ditekankan sholat berjamaah itu banyak sekali hikmah atau manfaatnya diantaranya satu kita bisa bersilaturahim dengan tetangga atau teman bahkan dengan siapa saja dua bisa saling bertukar pikiran atau tukar pendapat dengan tetangga dan teman bisa memecahkan persoalan yang terjadi diantara sesama jamaah bisa mengetahui keadaan tetangga dan teman kita apakah sakit atau kemana gitu ya dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan dapat menambah erat rasa persaudaraan menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong menolong dapat meningkatkan kedisiplinan seorang makmum seorang makmun ketika sholat berjamaah akan senantiasa mengikuti gerakan imam sampai selesai dan berada di belakang imam makmum ya itu menumbuhkan rasa persamaan tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin seorang pejabat atau rakyat dilata semua duduk dalam satu barisan untuk taat dan tunduk kepada Allah yang terakhir menjadi sebab diampuni dosa manusia oleh Allah kesimpulannya hadis adalah perkataan Nabi Muhammad s.a.w hadis merupakan sumber perdoman umat islam yang kedua setelah Al-Quran sholat adalah ibadah nah ini betul ya yang kedua ya yang tadi kelima salah sholat adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah s.w.t sholat itu diwajibkan bagi setiap orang islam baik laki-laki maupun perempuan sholat yang harus kita kerjakan sehari semalam ada lima yaitu subuh luhur asar maghrib dan isya jangan sampai ditinggalkan atau terlewatkan sholat merupakan rukun islam yang kedua nah itu hadis merupakan sumber sholat merupakan rukun islam yang kedua ya membaca dua kalimah syahadat sholat zakat puasa haji berarti yang kedua ya salah lagi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama paling sedikit itu dua orang yaitu imam dan makmum sholat dengan berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat nah ini ada kalam hikmah atau mutiara hikmah hadis juga yang diriwakan oleh al-bukhari as-sholatu imaduddin as-sholatu imaduddin artinya sholat itu adalah tiang agama hadis tersebut diriwakan oleh imam bukhari alhamdulillah hirobin alamin mohon maaf ya bu ini kalau ada banyak kesalahan tadi ya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata sekian dan terima kasih semoga ilmi yang gue disampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah yang punya buku bukunya dibaca ya untuk menambah wawasan lagi ini hanya apa ya sebagai sebagai tambahan saja untuk anak-anak di rumah bagi yang tidak punya buku yang sudah punya buku bukunya tetap dibaca ya jangan sampai malas membaca buku karena buku adalah jendela dunia kalau anak-anak tidak membaca buku berarti anak-anak tidak akan tahu isi dunia itu ya istilahnya seperti itu semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robin alamin tetap semangat 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 ya belajar di rumah juga semangat di sekolah juga semangat sampai ketemu lagi sama Bu Eni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh